Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku di drombevvitan Atau satu lagi The Pasta Color, khusus karya menggunakan oil pastel Di video kali ini, saya akan menggambar Tema bersantai atau rekreasi gitu ya Atau piknik di pinggir sungai atau danau kecil gitu lah ya Nah disini saya akan buat karakternya Karakternya ini saya sengaja mau buat gemoy Supaya lebih cute gitu Dia lagi duduk sambil menimati semangka Dan nanti ditemani oleh dua peliharaan Yang satu dogi, yang satunya lagi kucingnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk mewarnainya saya menggunakan oil pastel yang 72 warna untuk info lebih lanjut produk apa saja yang saya gunakan saya akan cantumkan di bawah di dalam kota deskripsi jadi kalian cek juga ya di bawah terus disini saya gunakan warna ultramarine, ultramarine light dan putih nah ini gradasinya dari bawah ultramarine dulu, kemudian ultramarine light nanti putihnya itu untuk highlight highlight itu di bagian ujungnya gitu supaya nanti kesannya lebih dapat dimensinya sebelum menggunakan warna putih pastikan warna putihnya bersih ya jadi nanti hasilnya juga bagus gitu kalau ada sisa atau bekas warna yang lain dilap dulu oke kalau udah sekarang kita buat lagi layer kedua atau lapisan kedua dengan komposisi warna yang sama yaitu warna ultramarine terlebih dahulu baru ultramarine light dan putih kembali selamat menikmati selamat menikmati dan setelah itu kita akan gunakan warna naples yellow buat lingkaran ini matahari kemudian gunakan warna yellow orange kita garis-garis gitu nah setelah yellow orange ini kita akan gradasikan setiap row dengan warna chrome yellow yellow lemon yellow dan putih teman-teman kalau bingung mulai dari bagian bawah ini bawah 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 dulu gitu mungkin yang di sebelah kanan itu agak sedikit berbeda kan arahnya pokoknya kalian urutan gitu deh dari kiri lanjut ke kanan nah ini lemon yellow jangan lupa sisakan sedikit putih dan ingat pastikan warna putihnya sudah dibersihkan terlebih dahulu mari kita warnai batang pohon pertama gunakan warna dark hermine kalau tidak punya warna dark hermine bisa diakali dengan mengarsir pensil 8B lalu di blend dengan warna brown tadi warna pertama dark hermine kedua brown ketiga rose sienna dan keempat adalah pale brown warnai juga pohon yang di samping tapi arahnya berbeda jadi yang menghadap ke matahari atau sumber cahaya warnanya jadi lebih terang jadi dark hermine mulai dari sebelah kanan kemudian brown rose sienna baru pale brown setelah mewarnai pohon kita lanjut di bagian bawah ini nah ini ada jarak antara darat dan air kan itu kita color dengan warna burn amber bendaki brown grey brown and olive brown ini arahnya juga tergantung dari mana sinar datang ya dan aneh TVs kanan dan dan setelah itu kita gunakan warna meleset green, blue green, cobalt green jake green, empel green untuk mewarnai pohon dan sedikit buses nah untuk bentuk pohon dan buses ini kalau pohon kan bentuknya seperti lingkaran jadi kita bentuk seperti cegini ya kalau untuk buses itu setengah lingkaran jadi kita color di bagian bawah dan samping tergantung arahnya dari arah mana setelah itu kita blend dengan blue green ini benar-benar warnanya usahakan terblend dengan sempurna atau tercampur dengan rapi baru makin lama makin terang misalnya kalian gambarnya terlalu kecil bisa gunakan 4 tingkat atau 3 tingkat warna selanjutnya kita akan gunakan warna hijau yang berbeda mulai dari warna deep green kemudian green terus grass green dan yellow green nah ini kita warnai buses dan pohon yang ada di sebelah kanan itu kan daunnya satu persatu jadi kita gradasi daunnya satu persatu ya kalau mau cepat teman-teman bisa color dulu misalnya warna deep green dulu seperti ini terus udah selesai baru lanjut warna kedua nah ini green kita color dulu jadi sekali jalan gitu gak bolak-balik ambil warna lagi kan jadi memang harus sudah dipertimbangkan warnanya kalau sama ya udah langsung sekali jalan jalan lanjut lagi sekarang saya gunakan warna yang sedikit lebih eye-catching seperti warna purple untuk daun yang lebih kecil ini saya raut dulu ya setelah warna purple, warna kedua adalah light purple, warna ketiga adalah lavender nah memang sengaja ya kalau untuk daun-daun yang kecil-kecil teman-teman bisa gunakan warna yang lebih mencolok setelah itu kita lanjut ke curly plain, langsung aja warna lavender kita color di pinggirannya seperti ini untuk tengahnya saya akan gunakan warna pink warna pink juga saya mau color pada bagian rohnya, jadi langsung aja sekali jalan ya setelah warna pink, ini adalah warna salmon, kalau kalian gak punya warna salmon gunakan warna pale orange ini kita color seperti ini oke, kalau sudah sekarang kita warnai kulit untuk warna kulitnya saya suka menggunakan warna pale brown, pale orange, dan putih ini jadinya kayaknya lebih peach gitu colornya setelah itu ini adalah warna light olive, saya warnai pada rumput jadi rumputnya disini kalau kalian mau buat dia kelihatan timbul, bentuklah seperti seperempat oval seperti ini kemudian gradasinya itu warna paling bawah, warnanya gelap ya untuk warna gelapnya disini saya punya moss green, jadi saya gunakan yang moss green terus warna keduanya itu adalah olive green, dan ketiga tadi light olive tadi kalau gak punya warna yang sama, teman-teman bisa gunakan warna hijau yang lain, yang penting komposisi warnanya bagian warna bawahnya itu gelap, terus atasnya warnanya lebih terang setelah itu, sisa dari si rumput ini itu nanti kalian harus warnanya yang beda warna ya jadi usahakan warnanya beda, bisa warna coklat, atau warna hijau yang lain ini saya tambahkan juga shadow-nya menggunakan warna raw amber saya color tepat di bawah rumput-rumput, di bawah buses, di bawah kucing, di bawah batu ya ini supaya lebih memperkuat lagi ya, dia kesannya timbulnya itu lalu kita garis-garis, dan ini warna oxidy green saya color dulu, saya blend dengan warna tadi dan saya sisakan sedikit ya, ada sedikit kalian lihat itu masih putih kita akan color lagi dengan warna yang lain oke, ini adalah warna grey brown ya, teman-teman grey brown kita color, di blend sampai rata oke, setelah itu saya gunakan warna dark green saya warnai daun yang berbentuk seperti hati kita bentuk tulang-tulang daun lalu gunakan warna viridian kita isi bagian tulangnya sisakan pojoknya, atau bagian pinggir lalu kita color dengan green grey jika sudah, masih warna green grey lagi kita color triangle plan, seperti ini sisanya di bagian tengah teman-teman bisa color dengan warna putih atau, pale green juga cocok oke, setelah itu saya gunakan pensil 8B yang hitam saya color saya bentuk shading pada batu setelah itu saya gradasikan warna dark grey, grey, light grey, dan putih selamat menikmati pada warna air saya menggunakan warna coba blue kemudian light blue kemudian light blue dan terakhir adalah warna putih dan terakhir adalah warna putih dan terakhir adalah warna putih untuk daun bunga terata saya gunakan warna dark blue green dan warna viridian dan warna viridian warna carpetnya saya gunakan warna-warna pastel mulai dari warna pink kemudian warna pink kemudian warna salmon kemudian warna salmon leplus yellow pale green pale green lavender dan ultramarine light dan ultramarine light terus ini warna olive brown yellow orange setelah itu kalung semangka warna red dan sediakan juga putih putihnya nanti saya gunakan bentuk pensil saja yang prismal color airnya ini saya gunakan grey is brown teman-teman bebas ya airnya kalau mau air jeruk pakai yellow orange juga oke terus untuk bajunya juga bebas disini saya gunakan warna violet gradasikan dengan light purple untuk rambutnya saya gunakan warna yellow ochre dan juga putih pupuk-pupuk juga bebas ya mau kuning boleh, putih boleh terserah setelah itu ini warna pink pinknya saya color pada lidah dan pipinya lanjut ini warna dark brown saya color di bagian mata oke setelah itu saya gunakan paint marker warna pink kita buat titik-titik di buses lalu paint marker warna putih kita buat kelopak bunga yang gak punya paint marker bisa ganti pakai gribel gallery boleh atau pakai tip ek juga boleh oke dan setelah itu saya gunakan tipe cair untuk menambahkan garis-garis air dan selesai sudah untuk gambar kali ini gimana menurut kalian semoga kalian suka dan makasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga habis sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati